Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Finally, bertemu lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang beberapa penampakan Yang diduga seekor naga Dan aku gak tau apakah itu real atau hoax Makanya kita tonton bareng-bareng Dan kita analisis bareng-bareng So, kalau kalian penasaran Gimana penampakannya dan wujudnya tuh Macem-macem dan aneh-aneh Jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak tinggalin setiap kali aku upload video baru Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya Oke, sedikit pengetahuan soal naga Supaya pikiran kalian tuh terisi ilmu dikit-dikit gitu loh Jadi awalnya makhluk ini tuh digambarkan oleh masyarakat Yunani kuno Sebagai ular terbang yang besar Kata dragon berasal dari bahasa Yunani Yaitu drakonta yang berarti mengawasi Jadi makhluk ini tuh dianggap adalah makhluk yang suka mengawasi Kayak benda-benda berharga Seperti harta karun Barang-barang pusaka Dan orang-orang penting seperti putri, raja, ratu gitu Jadi kalau kalian misalkan nonton film-film Disney Film-film animasi Pasti ada sosok naga nih Entah naganya jahat atau baik gitu ya Pokoknya itulah naga Nah sebenernya tiap daerah ini ada pandangan yang berbeda-beda soal naga Ada yang percaya bahwa naga ini bisa menyemburkan api dari mulutnya Dan gak sedikit orang yang percaya bahwa naga ini merupakan perwujudan iblis Karena dia dapat menyemburkan api dan api itu merupakan lambang dari neraka Wow kepikirannya sangat jauh sekali So basically wujud naga ini bisa berbeda-beda Tergantung budaya kalian daerah Kalian tuh menganggap naga itu seperti apa Ada yang menganggap naga ini makhluk yang baik Tapi ada yang menganggap naga itu adalah makhluk yang jahat Nah kalau kalian menganggap naga itu sebagai makhluk apa gitu loh Jadi segitu aja sekilas info atau sekilas pengetahuan soal naga ini Dan langsung aja kita masuk ke video-video atau foto-foto Yang diduga penampakan seekor naga Nah yang pertama ini ada foto-foto tengkorak naga yang ditemukan di pinggir pantai Nah foto ini sempat menggemparkan warga net pada tahun 2013 Nah penemuan tengkorak naga ini ditemukan di pinggir pantai Charmotte di Dorset Inggris Bagaimana enggak guys soalnya kerangkai itu tergeletak di pinggir pantai begitu saja Bahkan panjangnya itu hampir 12 meter dengan tinggi hampir 3 meter Eits tapi kalian jangan langsung percaya begitu saja Karena sebenernya tengkorak ini tuh enggak asli guys ini buatan Jadi tengkorak ini merupakan salah satu media promosi untuk serial TV yaitu Game of Thrones Siapa yang disini pernah main Game of Thrones atau ngikutin serial-serialnya Game of Thrones Coba komen di bawah emang bagus apa enggak sih guys Game of Thrones itu Tengkorak ini dibuat oleh perusahaan streaming yang bernama Blinkbox Butuh 3 pematung dan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan tengkorak ini Tengkorak ini sengaja diletakkan di pinggir pantai Charmotte karena tempat itu tuh terkenal sebagai tempat penemuan fosil dinosaurus Nah keberadaan patung tengkorak itu terinspirasi dari film Game of Thrones Dimana salah satu karakternya yang bernama Arya Stratt ini menemukan tengkorak naga di salah satu ruangan bawah tanah di suatu kota gitu di film itu Jadi intinya foto itu adalah hoax ya guys Lalu selanjutnya ini juga sempat heboh sih guys pada masanya Jadi pada awal Agustus tahun 2016 ada postingan video yang menunjukkan sekelompok ilmuwan kayak menemukan seekor naga yang baru saja meninggal dan belum membusuk dan kayak masih utuh banget gitu loh Dan gara-gara video itu gak sedikit dari orang-orang yang akhirnya kayak hmm kayaknya keberadaan soal makhluk ini kayaknya nyata deh Oke langsung aja coba kita amati videonya sama-sama Tiga, dua, satu Oh ala-ala klip hitam putih yang kayak dibikin serem gitu loh Oh ini di sebuah hutan Oh my god Kayak hitam putih tuh kayak memberikan vibes yang kayak horror gitu loh Ini nih naganya nih guys Tuh bener-bener kayak naga yang selama ini kita lihat di film-film Bentuknya kan hampir kayak gini kan Tuh ini ilmuannya kayak sedang mengamati tempat kejadian perkaranya menemukan seekor naga ini Oh my god Bener-bener kayak keliatan Nyata gitu loh Badanya Bahkan jari-jarinya tuh detailnya tuh bener-bener Apakah ini asli apa palsu ya Hmm mencurigakan sih Jadi setelah diselidiki video itu merupakan klip palsu yang dibuat secara sengaja oleh dokumenter film TV tentang naga gitu yang berjudul Cuarto Milenio yang dipimpin oleh ahli zoologi bernama Fernando Gonzales Sayangnya beberapa orang tadi kenal sengaja mengambil salinan dari klip film tersebut dan menyebarkannya ke orang-orang terus kayak bilang kalau eh itu ada video penampakan naga itu beneran guys itu beneran loh guys Jadi gitu yang menyebabkan miscommunication dan menyebabkan hoax gitu loh guys Nah kalau tadi kita ngeliat klip hitam putihnya dan ini ada klip yang berwarna dari film dokumenter TV tersebut Jadi kita liat yang versi berwarna ya guys 3, 2, 1 Oh my god Ini gambarnya kok rada-rada Dirt, 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 dirt gitu ya Tuh ini versi berwarna nya Rada patah-patah gitu ya videonya I don't know dari sanyainya udah begitu Liat ini juga Asli kayak dia membuat Naga patung ini Itu kayak nyata loh aku bener-bener Gimana tuh Kukunya sampe ininya Itu detailnya diperhatikan tuh giginya aja sampe Oh my god speechless sih Sama orang-orang yang memiliki bakat luar biasa seperti ini Aku iri Udah gitu aja videonya Lalu aku akan menunjukkan potongan video proses pembuatan Naga ini dari tahap ini, tahap ini, tahap ini hingga bener-bener jadi naga utuh Sampai orang-orang tuh percaya kalau itu tuh naga asli Oke mari kita lihat Oke selanjutnya ini ada video penampakan yang terekam di langit gitu Kayak seolah-olah ada naga seperti yang digambarkan di mitologi Cina Oke langsung aja kita tonton videonya tuh kayak apa sih Tiga, dua, satu Ini jelas banget editan gak sih kayaknya guys Naganya aja gitu Oh my god gitu doang videonya Bentar banget gitu loh Hmm kalau dilihat dari videonya sih ya Ini editan banget gak sih guys Coba komen pendapat kalian di bawah sini Lalu selanjutnya ada video penampakan lagi-lagi di langit Naganya dan videonya tuh diambil di gunung deket Tibet Tibet gitu, Tibet tuh Cina ya guys Kalau gak salah ya Coba kita lihat videonya bareng-bareng Tiga, dua, satu Tuh kan videonya kayak Dert-dert gitu loh Kayak ada efek-efeknya gitu loh Supaya apa, supaya serem kali ya Mana naganya Hey Oh ini Oh Kayak tipis gitu loh banget Tuh pipis banget ini Nih Kayak Kayak asep gitu loh Guys kayak bukan naga menurutku Tuh tipis banget Tuh kayak begini-gini Kayak cacing gitu Di langit kayak ketutupan langit Oh Aku gak ngerti lagi Menurut kalian gimana? Guys Apalagi nih Kagak ada yaudah Oke selanjutnya Ini ada video Penampakan yang terekam di kamera Di langit kota Xi'an Di China sana Oke langsung aja Kita lihat videonya bareng-bareng Tiga Dua Satu Ini kayak Di langit gitu Ya emang di langit Emang di mana? Tuh kan lagi-lagi tuh Videonya kayak Gle-gle 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 Di atas sih Gle-gle Gle-gle Tuh Sumpah ketakut yang bercucuan Tuh kan Emang lagi-lagi Ini tuh kayak Bukan naga Kayak cuma Bayangan putih aja Yang kayak meliuk-liuk Seakan-akan naga gitu Dan kita gak tahu Badannya Gle-gle-gle Gle-gle-gle Gle-gle Tuh Tuh Kan cuma asap putih Gitu Ini nyata gak sih? Ini real gak sih Sebenernya kayak Penampakan-penampakan beginian Dan apakah kalian itu Percaya oleh Makhluk-makhluk mitologi Kayak Apa Kayak naga Terus apalagi Apalagi itu Putri duyung mungkin Gitu-gitu Kalian percaya gak sih? Kalau aku sih Kurang sih Tuh Cuma Putih-putih gelang Dan cuma di sekitar Muter-muter gitu Gak pergi-pergi kemana Kayak Ke sana Kayak Ke atas Kayak Tuh Terus videonya kayak Boyang-boyang gitu Tuh Tungguan mah aku rada pusing ya Videonya kayak gitu Gitu Lalu video selanjutnya ini dibuat tahun 2014 Katanya ada seorang turis disana Lalu video selanjutnya ini dibuat tahun 2014 Katanya ada seorang turis disana Merekam fenomena aneh Di langit Cina Tepatnya di gunung Luin Di Cinasanya, coba kita lihat Videonya bareng-bareng 3, 2, 1 Tuh Tuh, naganya tuh kayak Seakan-akan menuju ke atas Menuju sang ilahi menembus langit Ini mah kayak deret-deret Gitu deh videonya Gitu doang videonya Aku kalau melihat Video ini kepikiran iklan Beren-beren Iya gak sih guys, coba komen di bawah Lalu video selanjutnya ini direkam Sebelum kejadiannya Hujan badai di Los Angeles sana Terus orang-orang tuh kayak Ngerekam suatu fenomena aneh Diduga ini mirip naga Coba kita lihat videonya bareng-bareng 3, 2, 1 Oke Ini kayak malam hari kejadiannya Oh ya by the way Video ini tuh terlihat katanya Kalau misalkan ada glitch Kayak ada petrinya tuh terang Baru kelihatan naganya Coba kita amati bener-bener Mane, mane Sumpah aku gak kelihatan apa-apa loh Oh Ada tadi pas Petrinya Menyala gitu Ada kayak Siluet naga gitu Palanya gitu loh nongol Coba Kita Lagi-lagi Mana Ayo petrinya muncul Nah itu tuh guys Tuh Aku sedikit merinding sih Sebenernya Takut Oke video yang terakhir ini Juga gak kalah heboh sih bagi aku Karena jujur aku gak tau Sampai sekarang itu binatang apa Kalau kalian lihat videonya ini Itu tuh kayak ada Hewan Berenang di air Yang katanya tuh diduga Bayi Naga Soalnya kalau dipikir-pikir Itu Tangannya tuh memiliki sayap Terus kepalanya tuh kayak Pipih Kayak kepala naga gitu loh guys Tapi Kata orang-orang itu Sejenis Hewan laut Kayak masih kerabat Sama klinci Yang disebut Klinci laut Tapi kayaknya bukan klinci laut deh Klinci laut gak gitu Apa ya Kayak Katanya kayak Sejenis lemur Lemur Kayak Klinci terbang Apa ya Tupai terbang gitu Ada sayapnya yang biasanya Untuk nempok ke pohon satunya Dia Terbang Mengepakkan Sayapnya yang Pulit tangannya gitu Yang seakan-akan jadi sayap Tapi Pemikiran aku Kalau dia hidupnya di pohon Kok dia Berenang di air Aduh aku gak ngerti Coba deh Kalian yang Tau itu hewan apa Komen di bawah Supaya aku gak penasaran Oke guys Jadi segitu aja Pembahasan kita Tentang video-video Penampakan Yang diduga naga So Gimana pendapat kalian Tentang video-video tersebut Apakah kalian Ada video-video lain Yang kayak Wah ini jelas banget nih Penampakan naganya Atau Kak aku ada penampakan Yang lainnya Kayak nih Yang aneh gitu kan Coba komen di bawah Dan kalau misalkan Kalian ada ide Kritik Untuk video-video aku Kedepannya Coba komen di bawah Karena aku butuh ide kalian Karena ide aku udah buntu So Thank you so much for watching And I'll see you on next video Bye Oh my god Aku gerah banget parah I'll see you on next video